Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Komaria, NIM 18, 19, 10, 50, 10, 23, mahasiswa pro di perencanaan wilayah dan kota Universitas Jember, angkatan 2018 yang saat ini sedang menempuh semester 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ditulis oleh Fahri Resta Ayub dan kawan-kawan Adapun pembuatan video ini guna memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan wilayah pesisir yang diampu oleh Bapak Rendra Subrabo Haji dan Ibu Nur Cahyan Dias Oke langsung saja kita ke pembahasan Nah, studi kasus ini dilatar belakangi oleh terumbu karang yang merupakan sumber daya terbarukan yang memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan budaya yang sangat penting terutama bagi masyarakat pesisir di pulau-pulau kecil yang sebagaimana mata pencariannya tergantung pada perikanan laut dangkal Terumbu karang termasuk ekosistem yang rentan terhadap perubahan lingkungan perairan, baik yang disebabkan oleh faktor alami atau autogenik seperti gempa bumi, badai, tsunami, pemangsaan, pemanasan global, dan pengaruh perubahan iklim lainnya maupun oleh faktor manusia Di Indonesia sendiri, kerusakan ekosistem terumbu karang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penambangan batu karang penangkapan ikan menggunakan bahan beledak, zat beracun, dan alat tangkap yang pengoperasiannya merusak terumbu karang Nah, pencemaran perairan oleh limba domestik, pertanian, dan industri dari kegiatan di darat maupun di laut siltasi dan sedimentasi akibat erosi tanah di daratan, penambangan abrasi, dan reklamasi pantai di sekitar terumbu karang Berikut merupakan peta kawasan pesisir Kabupaten Luhu Nah, wilayah pesisir di Kabupaten Luhu sendiri memiliki potensi yang amat besar seperti sumber daya terumbu karang yang berdapat di kejamatan pesisir Burau, Wotu, dan Malili dengan panjang kurang lebih 117,4 km dan luas laut otonomi kurang lebih 48,50 km persegi dan luas daerah penangkapan kurang lebih 2.291.321 hektare Potensi sumber daya perikanan tersebut, termasuk sumber daya perikanan terumbu karang, tidak luput dari tantangan pengelolaan secara berkelanjutan Nah, adapun permasalahan degradasi terumbu karang, ini utamanya disebabkan oleh penambangan karang untuk material bangunan dan destruktif vising Selain itu, permasalahan tersebut merupakan pencemaran dan sedimentasi tinggi akibat suplai dari daerah aliran sungai terutama oleh aktivitas penambangan, pertanian, maupun oleh limbah rumah tangga khususnya suplai dari sungai Salonoa, sungai Angkona, dan sungai Malili Nah, untuk menyelesaikan dari berbagai macam permasalahan tersebut terhadap ekosisi terumbu karang yang dihadapi, bagi yang disebabkan oleh faktor alami atau disebut juga dengan autogenik maupun disebabkan oleh faktor manusia atau disebut juga dengan antropogenik Maka perlu disusun rekomendasi strategi pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Luhu Timur sehingga aktivitas-aktivitas pemanfaatan ekosistem terumbu karang dapat terkontrol dengan baik untuk menunjang keberlangsungan sumber pendidikan masyarakat di pesisir khususnya pada masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Luhu Timur Berikut merupakan tabel persentase rata-rata substrat dasar ekosistem terumbu karang Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat berdasarkan dari data hasil pengukuran yang telah dilakukan dan rata-rata kondisi penutupan karang hidup atau left heart coral secara umum masuk dalam kategori sedang yaitu 32,7% Sedangkan tutupan pecahan karang atau rabe sebesar 25,24% dan karang mati atau dead coral sebesar 23,30% Lalu berikut merupakan hubungan antara tutupan karang hidup dengan kelimpahan individu dan jumlah spesies ikan Keberadaan ikan di terumbu karang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi fisik terumbu karang tersebut Perbedaan pada kondisi tutupan karang akan mempengaruhi densitas ikan karang Terutama yang memiliki keterkaitan kuat dengan karang hidup Hubungan signifikan antara ikan karang dengan tutupan karang hidup Dimana semakin tinggi tutupan karang hidup maka semakin besar kelimpahan individu dan jumlah spesies ikan karang di perairan kabupaten muh timur tersebut Nah berikut merupakan penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang Dapat dilihat berdasarkan data berikut Ada lima penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang Yang pertama, 986,6% kerusakan karang disebabkan oleh kegiatan destruktif fising 51,68% kerusakan ekosistem karang disebabkan oleh pengeboman ikan dan pembiusan yang mengakibatkan penutupan kerusakan terumbu karang Senilai 25,97% kerusakan karang disebabkan oleh sedimentasi dan eutrofikasi Senilai 20,57% kerusakan ekosistem terumbu karang disebabkan oleh pengoperasian alat tangkar pelemparan jangkar dan street grounding Dan 1,77% kerusakan ekosistem terumbu karang disebabkan oleh faktor penangsaan Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut Maka dilakukan arahan strategi pengelolaan terumbu karang Nah, untuk menentukan arahan strategi pengelolaan terumbu karang tersebut Maka digunakan analisis SWOT Yang pertama, ada kekuatan atau strength Ada pun kekuatan dari ekosistem terumbu karang yang berada di Kabupaten Luh Yaitu ada enam Yang pertama, dukungan pemerintah setempat untuk penlindungan ekosistem terumbu karang Yang kedua, ekosistem terumbu karang masih potensial untuk dikonservasi Yang ketiga, kepatuan masyarakat terhadap pemerintah masih tergolong cukup tinggi Yang keempat, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya terumbu karang Yang kelima, ketersediaan sarana dan prasarana Dan yang terakhir, memiliki biodiversiti atau biota ekonomis dan endangered species Selanjutnya, keleman atau weakness atau way Ada pun keleman dari ekosistem terumbu karang tersebut Terdapat tujuh kelemah Yang pertama, akses terbuka perairan wilayah penangkapan Teluk Bona Yang kedua, belum memiliki kawasan konservasi di ekosistem terumbu karang Yang ketiga, jauhnya akses dari daratan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan Yang keempat, kegiatan penangkapan dan pasca penangkapan masih sederhana Yang kelima, masyarakat belum mengetahui tentang PUU yang berkaitan langsung dengan ekosistem terumbu karang Dan yang keenam, rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang Dan yang terakhir, pelimpahan kewenangan pengelolaan kelautan ke pemerintah provinsi Selanjutnya, yaitu peluang atau opportunity atau O Ada pun peluang dari pengelolaan ekosistem terumbu karang Terdapat lima Yang pertama, adanya dukungan teknologi rehabilitasi terumbu karang Adanya kesiapan stakeholder untuk menjalin kerjasama Yang ketiga, yaitu adanya peluang teknologi penangkapan ikan dengan ramah lingkungan Yang keempat, adanya peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan ekosistem terumbu karang Dan yang terakhir, belum adanya kegiatan pemanfaatan terumbu karang untuk tujuan dijadikan sebagai komersial Yang terakhir, yaitu ancaman atau T Ada pun ancaman dari pengelolaan ekosistem terumbu karang di Kabupaten Luwuh Terdapat lima ancaman Yang pertama, adanya kegiatan yang berpotensi yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan Yang kedua, adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan nilai perairan Yang ketiga, degradasi terumbu karang oleh sedimentasi Selanjutnya, setelah dilakukan analisis SWOT atau analisis SWOT Pada pengelolaan kawasan terumbu karang di kawasan pesisir Kabupaten Luwuh Maka didapat rencana atau strategi pengelolaan terumbu karang di wilayah pesisir Kabupaten Luwuh Timur Strategi tersebut, terdapat 10 strategi Yang pertama, ada rehabilitasi habitat terumbu karang dan perlindungan endangered species Yang kedua, rehabilitasi kawasan hutan di daerah hulu sungai Yang ketiga, yaitu modernisasi penangkapan ikan dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna Yang keempat, yaitu pembentukan jejaring kawasan konservasi untuk perlindungan ekosistem terumbu karang Yang kelima, yaitu integrasi rencana zonasi wilayah pesisir dan laut dengan pemerintah provinsi Yang keenam, yaitu pengembangan resepsi fasilitas dan IPAL terpadu di kawasan pesisir Kabupaten Luwuh Timur Yang ketujuh, yaitu melakukan optimalisasi sarana dan prasarana infrastruktur pengawasan ekosistem terumbu karang Yang kedelapan, yaitu pemberdayaan POK Maswas untuk menunjang intensifikasi pengawasan Yang kesembilan, yaitu peningkatan sumber daya manusia aparat melalui diklat teknis pengawasan dan pengelolaan ekosistem terumbu karang Dan yang terakhir, yaitu pengembangan pariwisata dan jasa lingkungan Gimana untuk mendukung peningkatan ekosistem masyarakat Nah, demikian penyampaian video dari saya terkait tugas dari ujian tengah semester mata kuliah perencanaan wilayah pesisir Apabila ada salah kata atau pebuatan, saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!